yang saya hormati yang tentunya saya minta maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu Prof. Nasruddin Umar selaku guru saya di kampus dan di tempat ini Alhamdulillah kemudian yang saya hormati ada Bapak Hasan dan teman-teman guru-guru alim ulama dosen-dosen dari PT IKI yang mungkin hadir pada hari ini yang saya hormati Ibu Wamen, tenaga kerja Ibu Bin, semoga senantiasa sehat Ibu yang saya hormati Ibu Wali Kota Banjar Bu Ade, sehat Ibu dan seluruh teman-teman, Ibu Majelis Ta'lin para asatif, ustazak yang tidak saya sebutkan satu persatu, sehat semuanya Alhamdulillah Rabbil Alamin mohon izin karena waktu saya sangat singkat diberikan oleh panitia sehingga langsung saja Bapak dan Ibu sekalian Masya Allah, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai mu'ajizatnya Rasulullah S.A.W. dimana Al-Quran berfungsi sebagai Al-Huda dia adalah petunjuk sekaligus juga sebagai Ashifa dia adalah obat obat untuk apa? obat untuk hati obat untuk jasad obat dari berbagai macam sihir kalau ingin selamat tidak mungkin ada seorang mu'min yang meninggalkan Al-Quran dalam sehari-harinya saya cerita sedikit saya belum saya masuk ke dalam surah Al-Insan yang mungkin nanti akan teman-teman baca pada hari ini saya bertanya kepada guru saya wahai Sheikh adakah nasihat untuk saya untuk tetap terus bersama dengan Al-Quran dan terus-menerus bersahabat dengannya maka beliau menjawab luangkan waktu afdal ketika engkau bangun di awal hari sebelum fajar maka pastikan engkau bersama dengan Al-Quran dan terus banyak membaca dan berinteraksi dengannya Rasulullah S.A.W. bersabda khairukum man ta'alama Al-Quran wa'alamahu sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran maka insya Allah orang-orang yang ada disini adalah para ahlul Al-Quran insya Allah Allahumma rahwanna bil-Quran Allahumma ja'alna min ahlil Al-Quran amin amin ya Rabbil Adamin kita ingin kita hidup di dunia ini dengan penuh keselamatan dan keselamatan tidak akan pernah bisa dicapai tanpa Al-Quran makanya wajib bagi seorang Muslim untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya kemudian setelah membaca silahkan teman-teman untuk memiliki target-target hafalan one day one ayat sedikit-sedikit yang penting istiqamah setelah menghafalkannya teman-teman juga baca untuk teman-teman tadabur betapa banyak dari kita yang bisa membaca atau bisa menghafalkannya namun tidak mentadaburi Al-Quran tidak menghayati Al-Quran tidak memahami Al-Quran bagaimana Al-Quran itu pada akhirnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mentadaburinya maka baca Quran bukan sekedar cepat baca Quran bukan sekedar ingin khatam tapi baca Quran juga di dalamnya ada tadabur Quran yang keempat interaksi yang harus kita lakukan kepadanya Quran juga harus kembali diajarkan sebagaimana sabda Rasulullah Allah s.a.w. s.a.w. khairukum man ta'alam al-Quran wa'alam s.a.w. sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan kemudian mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran dan kelima amalkan Al-Quran itu masya Allah indahnya hidup kita ketika kita bersama dengan Al-Quran bapak dan ibu guru-guru kami para orang tua teman-teman yang saya hormati yang saya cintai dalam surah Al-Insan yang akan teman-teman baca sebentar lagi bersama-sama surah Al-Insan berisi informasi atau ayat-ayat Allah s.w.t yang menerangkan awalnya bagaimana Allah menciptakan kita lalu bagaimana Allah menerangkan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita kemudian Allah menerangkan betapa indahnya syurga bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah tertentu yang akan saya jelaskan dan ada karakter-karakter orang-orang beriman yang disebutkan juga di dalam surah Al-Insan dan orang-orang inilah yang akan mendapatkan tajat syurga dari Allah s.w.t kita lihat teman-teman semua dalam surah Al-Insan ayat ke-2 Allah s.w.t berfirman Allah s.w.t berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2 sungguh kami telah kemudian bercampur dengan sel telur kemudian melewati tahapan-tahapan berikutnya dari yang tadinya hina kemudian menjadi makhluk yang sempurna itulah kita maka kalau sekiranya ada orang-orang yang tinggi hati ada orang-orang yang lupa siapa dirinya mungkin lupa dari mana asal penciptaannya Allah s.w.t mengingatkan pada kita semua bahwa kita berasal dari air mani yang hina Allah s.w.t membuat kita menjadi makhluk yang sempurna kemudian Allah s.w.t menguji kita dalam kehidupan ini teman-teman semua tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak diuji oleh Allah s.w.t kadang-kadang kalau kita lihat sosial media teman-teman kemudian kita menganggap masya Allah bahagianya hidup orang tersebut masya Allah sempurnanya hidup orang tersebut hartanya banyak rumahnya besar mobilnya mewah keluarganya sempurna anak-anaknya pintar suaminya baik kehidupan saya kadang-kadang kita banding-bandingkan bahwa kita lupa semua yang di post di sosial media adalah foto-foto video-video yang sudah di filter yang sudah di edit-edit kita selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau ya enggak sementara rumput simpatis mungkin ya jadi jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain kenapa? karena semua orang punya ujiannya masing-masing karena Allah s.w.t yang mengatakan demikian teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 155 sampai 157 kembali Allah menerangkan bahwa Allah akan menguji kehidupan manusia jadi jangan lagi ketika diuji oleh Allah saya menasihati diri saya sendiri jangan lagi kita mengatakan kenapa ya Allah kenapa harus saya ya Allah bukankah saya sudah beriman kepada mu ya Allah saya sudah melakukan berbagai macam ibadah ya Allah saya sudah berbuat baik kenapa harus saya ya Allah bahkan ada ketika diberikan ujian oleh Allah ada orang yang marah kepada Allah s.w.t memang manusia diciptakan oleh Allah s.w.t untuk diuji teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155 dikatakan Allah yang mengatakan kepada kita semua di dalam Al-Quran pasti dalam kehidupan ini tidak mungkin kau bahagia terus tidak mungkin kau tertawa terus ada masa yang kau diuji oleh Allah kadang-kadang senang kadang-kadang sedih kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan takut pernah takut dalam kehidupan teman-teman semua saya pernah takut sekali dalam kehidupan ketika sebulan yang lalu ibu saya setelah melakukan ibadah haji Alhamdulillah selesai hajinya dirawat di rumah sakit di kota Mekah 11 hari di ICU koma kardiat eras berhenti nafas 5 menit saya rasakan ayat ini sangat kena kepada saya saya takut sekali pada masa itu kadang-kadang setelah takut mungkin Allah kadang-kadang uji kita dengan kelaparan kekurangan jiwa ada orang-orang yang kita cintai meninggal atau pergi terlebih dahulu bagaimana saya takut saya tak terbayang bahwa kemarin baru haji bareng-bareng kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil ibu saya saya tak terbayang ketika semua orang mengatakan ok, sudah lah sudah lah ikhlas, reza saya katakan enggak ibu saya masih bisa berjuang saya katakan begitu pada saat itu dan saya tawaf saya doa kepada Allah dan insya Allah Allah kabulkan doa dari orang-orang salihnya akhirnya alhamdulillah ibu saya bertahan sampai hari ini dan membaik sampai hari ini alhamdulillah tapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan marah ketika Allah berikan ujian-ujian kepada kita ketika diberikan ujian kebahagiaan kita terima tapi kenapa ketika diberikan ujian kesedihan kita tak terima dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan semua dari kita akan mati satu hari nanti Allah uji kita kadang-kadang diuji dengan bahagia kadang-kadang diuji dengan sedih kadang-kadang diuji dengan tertawa kadang-kadang diuji dengan air mata kembali kita kepada Allah kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi di dalam surah Al-Insan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidupmu pasti selalu bersama dengan ujian-ujian yang pilih berganti tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tapi Allah menjadikan kita bisa mendengar dan melihat Allah anugerahkan kita panca indera untuk bisa menyelesaikan berbagai macam ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kita punya mata yang dengan mata ini kita bisa melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kita punya hati yang dengan hati ini kita bisa memahami kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah kasih panca indera kepada kita namun ada jenis manusia teman-teman sekalian ketika diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang pertama marah gak terima kenapa harus saya ya Allah kemarin ketika haji bu masya Allah terlihat orang-orang ada orang-orang yang marah gak terima haji berat ya bu-ibu sekalian ya ada yang mungkin gak dapat tenda gak dapat makan gak dapat minum marah-marah sepanjang hari ada begitu ada orang yang menerima macam-macam karakter orang ada yang mengatakan ya Allah kenapa ya Allah haji ini begitu berat bukan aku sudah beribadah sudah berdoa kepadamu sudah melakukan apa-apa yang kau inginkan ya Allah kenapa kau kasih ujian ini kepadaku ya Allah ada jadi ada jenis orang yang marah kepada Allah menganggap Allah tidak adil menganggap Allah tidak baik kepadanya Allah bagaimana mungkin kita mengatakan Allah tidak baik kepada kita perhatikan surah Al-Baqarah 216 kata Allah boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu yang terbaik untukmu saya gak suka keadaan begini saya gak suka diuji Allah saya gak suka dikasih sakit saya gak suka dikasih bangkrut saya gak suka dikasih keluarga saya meninggal dan yang lain-lain kata Allah boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu boleh jadi yang kamu suka yang kamu inginkan yang kamu harapkan belum tentu itu baik untuk kamu Allah mengetahui manusia sama sekali tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa setelah satu ujian selesai pasti datang ujian-ujian berikutnya sampai kapan sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan berkata kepada Allah apalagi ya Allah apalagi nih ya Allah ya Allah minta kepada Allah kekuatan engkau bersandar pada dirimu sendiri gak akan kuat tapi engkau punya Allah yang maha besar maha kuat tempatmu bersandar yang membuat engkau kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak meninggalkan dirimu kita yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan-tengah semua jadi mudah-mudahan lewat surah al-insan ayat 2 tadi kita kembali ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak ada orang yang tertawa sepanjang hari tidak ada orang yang terus-terusan bahagia kehidupan seperti roda yang berputar kadang di atas kadang di bawah setelah hujan badai ada pelangin yang insya Allah akan bersama kehidupan kita kemudian teman-teman semua saya loncat lagi namun ada orang-orang yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala kita berikan indera untuk memahami kebesaran Allah tapi ada orang-orang yang tidak menggunakan itu semua maka Allah cillah orang itu sebagai orang yang lebih buruk lagi daripada binatang ternak sudah dikasih indera dengan sempurna kenapa engkau tidak memahami ayat-ayat Allah tidak menghayati kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala engkau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupanmu 5 menit lagi katanya saya ngebut ya bu engkau diberikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupanmu kenapa tidak dibaca kenapa gak ditadabur kita tinggal di Indonesia yang negaranya masyarakatnya mayoritas Islam guru Quran dimana-mana banyak guru tafsir dimana-mana banyak Masya Allah pilih guru luangkan waktu 24 jam untuk belajar karena dengan ilmu maka engkau bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya dalam surah Al-Arab 179 dikatakan dan sesungguhnya kata Allah kami menjadikan untuk mereka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia mereka adalah orang-orang yang punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka itulah sebagai binatang ternak atau bahkan lebih buruk lagi lebih sesat lagi itulah orang-orang yang lalai Allah mengaduk gerahkan panca indera kepada kita gunakan untuk memahami kebesaran Allah Ibu-ibu yang saya cintai teman-teman semua para bapak para guru-guru semuanya saya akan loncat lebih ke bawah lagi mengingat waktu yang sempit ada ciri-ciri orang-orang beriman orang-orang yang salih yang insya Allah Allah tetapkan jadi dalam syurga yang abadi selama-lamanya teman-teman perhatikan surah Al-Insan 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur salah satu hikmah dari turunnya Al-Quran berangsur-angsur teman-teman semua agar Al-Quran mudah untuk dibaca dipahami dipelajari untuk mengakuhkan ayat-ayat itu ada di dalam hati Nabi Muhammad dan hati kita pelajari Al-Quran tidak ada seorang muslim yang meninggalkan hari kecuali dia bersama dengan Al-Quran kalau kita sudah bersama dengan Al-Quran setiap hari pasti ada rasa sedih kalau engkau meninggalkan Al-Quran dalam hari-harini bagaimana engkau dapat kekuatan kalau tidak dari Al-Quran bagaimana engkau dapat kabar gembira kalau tidak dari Al-Quran bagaimana engkau dapat petunjuk kehidupan kalau tidak dari Al-Quran maka mumpung masih ada waktu teman-teman sekalian ibu saya kemarin koma meneleksa katakan ibu ibu saya menghafalkan Al-Quran ibu sekalian mohon doanya untuk ibu saya saya katakan pada ibu-ibu waktu ibu sehat ibu mengatakan ya Allah jangan ambil nyawa saya ya Allah sebelum saya menyelesaikan dengan baik keseluruhan isi Al-Quran ya Allah dan memahaminya ya Allah saya katakan ibu baru 10 juz berjuang bertahan dalam keadaan mata yang melihat ke atas kemudian beliau mengangguk disitulah saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan masalah Al-Quran masya Allah ketika berada di ICU teman-teman sekalian pada saat matanya terpejam setiap kali dibacakan Al-Quran maka menetaslah air matanya ketika ibu saya sudah dalam keadaan yang melihat masih dengan tentelator dan alat-alat yang banyak gelisah ingin berontak karena di ICU kadang-kadang orang mengalami namanya delirium ICU berontak tidak mau di ICU setiap kali dibacakan Al-Quran tenang bagaimana mungkin kita meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita kalau ternyata Al-Quran tidak hanya Al-Hudha tapi Ash-Shifa dia adalah obat bagi kehidupan kita jadi orang beriman orang yang salih orang yang mau masuk ke dalam syurga Allah pasti hatinya dekat dengan Al-Quran kesannya pikirannya bersahabat dengan Al-Quran teman-teman perhatikan lagi dalam surah Al-Insan ayat ke-24 Allah SWT berfirman Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhan dan janganlah kamu ikuti orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak beriman di antara mereka teman-teman semua banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar dan yang lain-lain yang berkenaan dengan sabar sabar ada tiga sahabat-sahabat sekalian sabar dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjalankan ibadah menjadi orang baik perlu kesabaran agar bisa istiqamah sabar dalam meninggalkan kema'afiatan dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT menganugurahi kita sabar dalam setiap episode-episode yang silih berganti datang dalam hidupan kita dan orang-orang sabar Masya Allah di akhir para malaikat-malaikat menyambut kita dengan kalimat Assalamualaikum Bima Sabar Keselamatan untuk orang-orang yang sabar selama di dunia sabar itu apa? menahan dia mampu berteriak dia mampu menangis meraung-raung dia mampu melakukan apapun keburukan namun dia tahan wahai orang-orang yang sabar balasan kesabaranmu adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah berikutnya Al-Insan ayat 25 Allah SWT berfirman A'udhu Bila Shaitan Rajim Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang basahilah lisan kita lisan saya dan nasab diri saya sendiri dengan banyak berfikir kepada Allah SWT Bagaimana cara kita bisa tenang dalam kehidupan orang mu'min tidak akan pernah bengong, diam gak ngapa-ngapain kosong, tidak sehari-harinya setiap menitnya setiap detiknya dia akan senantiasa mengingat Allah dengan banyak berfikir kepada Allah SWT fikir itu apa? mengingat Allah teman-teman baca Quran teman-teman lagi berfikir teman-teman salat teman-teman lagi berfikir segala sesuatu yang mengingat Allah teman-teman sedang berfikir kepada Allah SWT jangan lupa berfikir pagi petang bagaimana dikatakan bahwa ketika kau berfikir di pagi hari malaikat akan menjagamu sampai malam ketika berfikir malam malaikat akan menjagamu sampai pagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dengan membahas hilisan kita dengan fikir apa kata Rasulullah SWT menkana yu'minu billa wal-yawmir akhir wal-yakul khairan awliya smut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir handaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam berkata baik adalah berkata yang penuh manfaat berkata baik adalah berkata yang penuh dengan ilmu berkata yang baik adalah meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya atau menyakiti orang lain atau melukai hati orang lain berkata yang baik termasuk juga adalah zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah SWT gak mampu berkata baik banyak diam dibandingkan ketika kita berbicara dan banyak dosa karena lisan kita lisan tak bertulang mudah membuat dosa dari lisan ribah, fitnah, dusta namimah, adu dombah banyak sekali mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita insyaAllah kemudian yang terakhir dalam surah Al-Insan ayat 26 dikatakan orang-orang yang salih ini seperti apa orang-orang yang beriman ini seperti apa orang-orang yang menjadi hamba yang dicintai oleh Allah yang masuk ke dalam syurga ini seperti apa dalam surah Al-Insan 26 Allah SWT berkirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنَ اللَّيْلِيْ فَسْجُدَ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا قَوِيلًا dan pada sebagian malam maka sujudlah kepada Allah SWT dan bertasbihlah kepada Allah SWT pada bagian yang panjang di malam hari bangun di sepertiga malam terakhir bangun curi-curi orang salih curi-curi orang yang dekat kepada Allah SWT tidak akan meninggalkan untuk kiamul lair menghidupkan malam menghidupkan malam banyak solat tahajud solat taubat solat hajat berfikir kepada Allah SWT beristighfar kepada Allah SWT membaca atau mendengarkan tausia-tausia banyak teman-teman sekali hidupkan malam curi-curi orang-orang yang salih tidak akan pernah meninggalkan solat malamnya bagaimana mungkin dia meninggalkan solat malam sementara dia tahu Rasulnya bersabda Allah SWT turun di sepertiga malam terakhir siapapun yang berdoa Allah kabulkan siapapun yang minta Allah berikan siapapun yang minta ampun kepada Allah SWT Allah akan ampun dia orang-orang yang tidak bangun solat malam adalah orang-orang yang tidak merasa betul-betul perlu kepada Allah SWT maka oleh hari ini mudah-mudahan dari singkat yang saya sampaikan kita jadi orang-orang yang istiqamah dengan Quran kita insyaAllah kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqamah untuk senantiasa bersabar terhadap setiap episode kehidupan yang silih berganti dalam kehidupan kita kita jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap kehidupan kita tidak ada rasa takut tidak ada rasa gelisah karena kita selalu bersama dengan Allah SWT tidak ada rasa khawatir berlebihan karena kita tahu Allah yang menurunkan permasalahan Allah yang akan menyelesaikannya Allah yang memberikan penyakit Allah yang akan menyembuhkannya dan jangan tinggalkan solat malam terakhir dari saya bapak dan ibu sekalian sedikit saya mengambil kisah dari ibu saya ketika 11 hari koma di rumah sakit dokter mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik untuk ibu kamu namun kejadian ini sangat sulit ibu kamu sudah berhenti nafas selama 5 menit dan kamu sudah melakukan CPR dengan menekan dadanya saya takut ibu sekalian karena ketika di ICU saya lihat ibu saya dalam keadaan dingin kulitnya dan warna kulitnya berubah tidak seperti kulit kita yang berwarna namun sang dokter mengatakan dan para perawat bisa mengatakan tapi kamu punya Allah subhanahu wa ta'ala ada ka'bah di depan rumah sakit ini ada masjid haram di depan rumah sakit ini kamu bisa bangun untuk solat malam di waktu terbaik di tempat terbaik dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin mudah bagi Allah untuk merubah keadaan lewat solat malamu dan lewat doamu berdoa lah kepada Allah Allah akan perkenankan bagimu dengan yakin dengan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua permasalahan akan teratasi dan alhamdulillah alhamdulillah ibu saya dalam keadaan yang membaik sampai hari ini begitu ibu-ibu sekalian insya Allah mudah-mudahan nanti kita bersama-sama membaca surah al-insan di dalam masjid istiqlal ini dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibantu oleh Allah dengan taufiknya untuk menjadi orang-orang istiqamah semoga Allah senantiasa membuat kita istiqamah di jalannya dan kadang-kadang kita ini maafiat ibadah maafiat ibadah mudah-mudahan Allah bantu kita dalam setiap amal-amal salih mudah-mudahan ya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah bapak dan ibu terima kasih mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan kata fitur kata yang kurang baik mohon doakan saya dan keluarga kami mau jadi orang baik ibu-ibu sekalian tapi kami banyak dosanya jadi mohon doanya agar senantiasa istiqamah sampai akhir kita ketemu lagi ya nanti kalau gak ketemu saya di surga panggil-panggil saya ya saya pernah ada di masjid istiqlal ini insya Allah terima kasih mohon maaf lahir batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati